Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian Ini penting sekali untuk teman-teman yang Barisan daftar ASN dan P3K tahun 2021 Ini adalah jadwal tahapan Pelaksanaan seleksi guru ASN P3K tahun 2021 Selengkapnya teman-teman bisa melihat Tayangan di bawah ini Pengumuman ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kemudayaan, Riset dan Teknologi Direkturat Jenderal, Guru dan Tenaga Kemenidikan Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Pengumuman ini bernomor 4661-B-GT.01.00-2021 Tentang penyamain jadwal pelaksanaan Tahapan seleksi guru ASN P3K tahun 2021 Berkenaan dengan telah selesainya Tahapan Sanggah Administrasi Mengacu pada Surat Kepala Badan Kebegawaian Negara Nomor 7063 Garis Miring B-KS.04.01 Garis Miring SC, Garis Miring K Garis Miring tahun 2021 Tanggal 10 Agustus tahun 2021 Pedial penyesuaian kembali Tahapan pelaksanaan seleksi P3K Guru tahun 2021 Dengan ini disampaikan jadwal tahapan pelaksanaan seleksi guru P3K Tahun 2021 sebagai berikut Nomor 1. Pengumuman daftar peserta Waktu dan tempat seleksi P3K Guru 1 Tanggal 9 September tahun 2021 Nomor 2. Cetak kartu peserta seleksi P3K Guru Tanggal 9 sampai dengan 12 September tahun 2021 Nomor 3. Pelaksanaan seleksi kompetensi 1 Dilaksanakan tanggal 13 sampai dengan 17 September tahun 2021 Nomor 4. Pengumuman hasil seleksi kompetensi 1 Diselenggarakan tanggal 24 September tahun 2021 Nomor 5. Masa Sanggah 1 atau masa pengaduan Sanggah Dilaksanakan tanggal 24 sampai dengan 27 September tahun 2021 Nomor 6. Jawab Sanggah 1 atau tanggapan Sanggah Diselenggarakan tanggal 27 September Sama dengan 5 Oktober tahun 2021 Nomor 7. Pengumuman hasil Sanggah 1 5 Oktober tahun 2021 Nomor 8. Pengumuman dan pemilihan formasi 2 Diselenggarakan tanggal 9 sampai dengan 15 Oktober tahun 2021 Nomor 9. Pengumuman daftar peserta Waktu dan tempat seleksi P3K Guru Tahap kedua dilaksanakan tanggal 22 Oktober tahun 2021 Nomor 10. Cetak kartu peserta seleksi P3K Guru Diselenggarakan tanggal 22 sampai dengan 25 Oktober tahun 2021 Nomor 11. Pelaksanaan seleksi kompetensi kedua Diselenggarakan tanggal 26 sampai dengan 30 Oktober tahun 2021 Nomor 12. Pengumuman hasil seleksi kompetensi kedua Diselenggarakan 5 November tahun 2021 Nomor 13. Masa Sanggah 2 Masa pengajuan Sanggah Diselenggarakan tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 November tahun 2021 Nomor 14. Jawab Sanggah 2 Tanggapan Sanggah diselenggarakan tanggal 8 sampai dengan 15 November tahun 2021 Nomor 15. Pengumuman pasca masa Sanggah 2 Diselenggarakan tanggal 15 November tahun 2021 Nomor 16. Pengumuman dan pemilihan formasi ketiga Diselenggarakan tanggal 17 sampai dengan 23 November tahun 2021 Nomor 17. Pengumuman daftar peserta Waktu dan tempat seleksi P3K Guru Diselenggarakan tanggal 29 November tahun 2021 Nomor 18. Cetak kartu peserta seleksi P3K Guru Diselenggarakan tanggal 29 November sampai dengan 1 Desember tahun 2021 Nomor 19. Pelaksanaan seleksi kompetensi yang ketiga Diselenggarakan tanggal 2 sampai dengan 6 Desember tahun 2021 Nomor 20. Pengumuman dan seleksi kompetensi ketiga Diselenggarakan tanggal 13 Desember tahun 2021 Nomor 21. Masa Sanggah 3 Masa pengajuan Sanggah Tanggal 13 sampai dengan 15 Desember tahun 2021 Nomor 22. Jawab Sanggah 3 atau tanggal 4 sanggah Diselenggarakan tanggal 15 sampai dengan 22 Desember tahun 2021 Nomor 23. Pengumuman pasca masa Sanggah 3 Diselenggarakan tanggal 23 Desember tahun 2021 Dan mohon pelamar agar selalu memantau perkembangan informasi pada alaman HTTTPS.2 slash slash guru p3k.kembaribu.go.id Pengumuman ini dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus tahun 2021 Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Selaku Ketua Penitia Seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru Tertanda Iwan Syahril Kiranya cukup sekian Semoga yang saya sampaikan Membawa manfaat Membawa kebaikan Membawa nilai tambah Kepada teman-teman sekalian Akhirnya kita cukupi Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!